Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar RRI Pro 3 dan pemirsa RRI Net tidak terasa sudah 3 minggu Jumaat Haji Indonesia berada di Arab Saudi sejak kedatangan pertama pada 6 Juli lalu dan kurang 2 minggu dari hari ini Jumaat Haji Indonesia akan menghadapi puncak haji atau masa armusna di Tanah Suci Mekah dan untuk membahasnya langsung saja kita akan berbincang dengan narasumber kita hari ini bersama saya sudah ada Kepala Daerah Kerja Madinah, Bapak Ahmad Jauhari Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Pak? Alhamdulillah Sehat ya Pak? Alhamdulillah Pak ini sebelum kita berbicara armusna, mungkin pendengar ini juga perlu tahu sejauh ini kondisi Jumaat Haji Indonesia di Madinah sudah seperti apa Pak? Ya, sejak kedatangan Jumaat tanggal 6 Juli yang lalu jumlah kedatangan di Madinah itu ada 93.937 jamaah yang terbagi di dalam 229 kloter Dari 93 tersebut kita sudah memberangkatkan kurang lebih sekitar 79.800 dengan jumlah 195 kloter Sehingga total hari ini jamaah yang ada di Madinah itu sekitar 34.000 14.000 maksud kami yang tergabung di dalam 34 kloter Nah, yang 34 kloter ini akan kita dorong secara berangsur-angsur sampai dengan tanggal 28 Juli yang akan datang Sehingga nanti pada tanggal 28 Juli dipastikan seluruh jamaah haji gelombang 1 yang mendarat di Madinah sudah didorong ke Mekah Kecuali kalau masih ada jamaah haji yang dirawat di rumah sakit Arab Saudi yang memang belum memungkinkan untuk didorong ke Mekah Tetapi tetap nanti diberangkatkan menyusul begitu ya Pak? Ya, terkait dengan jamaah haji sakit yang ada di rumah sakit kita akan memperlakukan yang pertama dengan metode safari wukuf Kemudian yang kedua dengan metode badal haji Nah, kedua metode ini tentu ada prasarat-prasarat tertentu yang sudah ditentukan oleh PPIH Arab Saudi Kapan seseorang masuk kategori safari wukuf dan kapan seseorang masuk kategori badal haji Prinsip seluruh jamaah haji pada tanggal 8 atau tanggal 9 Zulkicah nanti akan diberangkatkan menuju ke Padang Arofah untuk melaksanakan wukuf Tentunya bagi jamaah haji yang bisa atau memenuhi kriteria untuk diberangkatkan ke Arofah Nah, ini kalau bicara nanti sampai ke puncak haji Kesiapan petugas sendiri khususnya daerah kerja Madinah ini seperti apa Pak? Ya, terkait dengan acara puncak haji atau armusna Memang ada satuan khusus di bawah kendali Satuan Operasional Armusna atau Satop Armusna Di dalam Satop Armusna itu nanti akan dibagi menjadi tiga satuan tugas Yang pertama adalah Satuan Tugas Arofah Kemudian yang kedua Satuan Tugas Musdalifah Kemudian yang ketiga Satuan Tugas Mina Nah, di ketiga Satuan Tugas ini memiliki fungsi yang berbeda-beda Kalau Satuan Tugas Arofah penekanannya pada pelayanan wukuf jamaah haji Karena memang jamaah haji berada di Arofah hanya pada tanggal 9 Zulkicah Namun demikian jamaah nantinya akan diberangkatkan dari akomodasi Mekah menuju ke Arofah Itu dimulai pada tanggal 8 Zulkicah Tepatnya pada jam 7.00 jamaah mulai digerakkan secara berangsur-angsur Pada tanggal 8 tersebut akan dibagi menjadi tiga trip Yaitu pada jam 7 kemudian pada jam 13 dan terakhir adalah pada jam 18 Nah, diharapkan sebelum jam 12 malam itu seluruh jamaah haji sudah bergerak ke Arofah Nah, pada saat di Arofah inilah kemudian jamaah akan dilayani di bawah koordinasi Satuan Tugas Arofah Nah, setelah menyelesaikan rangkaian kegiatan di Arofah itu selanjutnya jamaah akan digerakkan ke Musdalifah Dari Musdalifah selanjutnya digerakkan menuju ke Mina Konsep layanan Satuan Operasional Armuznah untuk Arofah sendiri Itu ada sebagian besar petugas nantinya akan ditempatkan di area perkemahan jamaah yang terbagi ke dalam 11 sektor ad hoc Kemudian yang di Musdalifah nanti juga petugas akan di deploy akan dibagi ke dalam 11 pos mabit Nah, sementara untuk di Mina karena memang aktivitas jamaah di Mina itu lebih lama Sehingga proses penempatan jamaah akan ada dua kelompok Kelompok yang pertama adalah yang berada di sekitar jamaah Yaitu di tenda-tenda jamaah Nah, petugas yang melekat di tenda-tenda jamaah itu nantinya akan dikelompokkan ke dalam 11 sektor ad hoc Di samping 11 sektor ad hoc juga akan ada petugas yang melekat pada setiap maktab Jadi jumlah maktabnya itu ada 74 Nanti di semua maktab itu akan ada petugas Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk membantu jamaah haji Manakala jamaah memerlukan bantuan Apakah itu terkait dengan layanan konsumsinya Kemudian layanan perkemahannya Maupun layanan bimbingan ibadahnya Nah, selain itu juga Di Mina nanti akan ada 11 post stasioner Jadi kalau yang di perkemahannya itu tujuannya adalah Memberikan layanan jamaah ketika berada di tenda Nah, sementara yang post stasioner ini adalah bertugas untuk memberikan layanan ketika jamaah melakukan pergerakan dari perkemahan menuju jamarat Sehingga nanti 11 stasioner ini akan ditempatkan 3 post Mulai dari pos Mina Alwadi Kemudian nanti pos Mina 1, 2, 3 Kemudian di area jamarat sendiri juga akan ada post stasioner Jamarat 1, jamarat 2, jamarat 3 Kemudian di azizia juga akan ada post stasioner Nah, semua post-post ini bertugas untuk mengendalikan pergerakan jamaah Dari perkemahan menuju ke jamarat kemudian kembali lagi ke perkemahan Kenapa kemudian di situ ada post azizia Ini tujuannya adalah juga untuk mengendalikan jamaah yang setelah melaksanakan jumrah Lanjut ke Masjidil Haram untuk melaksanakan toaf ifadah Nah, di samping 11 post stasioner dan 11 post sektor ad hoc yang ada di Mina Nah, juga ada tim mobile krisis Nah, tim mobile krisis ini yang bertugas untuk memberikan pelayanan khusus Kepada jamaah-jamaah yang mengalami kondisi Apa namanya, kondisi fisiknya ngedrop Sehingga di situ perlu mendapatkan pertolongan pertama Nah, di sinilah kemudian menjadi tugas tim mobile krisis Yang terdiri dari petugas TGC Tim gerak cepat Kemudian petugas P3JH Yaitu petugas pertolongan pertama pada jamaah Dan petugas linjam Nah, tim mobile krisis ini Ini dibekali dengan perlengkapan diantaranya adalah kursi roda Kemudian juga tandu Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mempercepat dan mempermudah proses evakuasi jamaah Ya, sebagaimana tadi sudah saya jelaskan bahwa Untuk daerah kerja Madinah Itu akan menempati pos di Minah Yang tentu di Minah itu bukan hanya dari daerah kerja Madinah saja Tapi juga akan di backup teman-teman PPH dari daerah kerja Mekah Nah, untuk persiapan ini kita sudah melakukan pemetaan Kita sudah melakukan plotting petugas Siapa yang akan ditempatkan di post stasioner 1-11 Kemudian siapa yang akan ditempatkan di sektor ad hoc 1-11 Termasuk juga siapa yang akan ditempatkan di maktab-maktab perkemahan jamaah Dari situlah kemudian setelah kita melakukan pemetaan Kita melakukan briefing Dan alhamdulillah briefing itu sudah kita mulai Sejak 2 hari yang lalu Di bawah koordinasi KASATOP Armina Jadi KASATOP Armina secara maraton Melakukan sosialisasi dan koordinasi terkait dengan penempatan petugas Yang akan bertugas pada saat armusna nanti Jadi pemetaan sendiri sudah dilakukan dari sekarang begitu ya Pak ya? Sudah, untuk pemetaan petugas sudah selesai Tinggal pemantapan petugas Sehingga nanti petugas daerah kerja Madinah Rencananya akan didorong ke Mekah itu pada tanggal 30 Juli yang akan datang Sehingga nanti diharapkan mulai tanggal 31 Para petugas sudah bisa melakukan survei lokasi Di mana tempat tugas dia sesuai dengan plotting yang sudah ditetapkan Ya ini kan kita tahu Minah ini salah satu yang paling titik rawan Begitu ya Pak, krowdate Mungkin ada strategi khusus nggak dari selaku penanggung jawab Nanti untuk wilayah Minah Begitu ya Pak, untuk nantinya antisipasi lah ketika puncak haji nanti Pak Ya terkait dengan kebijakan khusus Yaitu tadi dengan membuat pola penempatan Jadi penempatannya tidak hanya di perkemahan jamaah Tapi juga termasuk di jalur-jalur yang dilalui jamaah Sebagaimana kita ketahui jarak perkemahan jamaah ke jamarot itu kan Variatif yang paling jauh itu pulang balik itu kan 7 kilo Nah jadi kalau jamaah kita yang praktis usianya sudah di atas 60 tahun Melakukan perjalanan kurang lebih sekitar 7 kilo Ini kan potensi akan ada permasalahan itu besar sekali Nah untuk mengantisipasi inilah kemudian Kita membentuk tadi yang pos-pos itu diantaranya adalah pos stationer 1 sampai 11 Termasuk juga memperkuat tim mobile krisis yang dilengkapi dengan alat-alat bantu Evakuasi dan alat-alat penanganan pertama pada apa namanya pada jamaah Nah ini bagian dari ikhtiar kami PPIH Arab Saudi di dalam mengantisipasi kegiatan armusna Memang kalau pada saat armusna sendiri memang Mina termasuk yang paling banyak menguras energi Karena apa? Karena yang pertama di Mina itu ada pergerakan jamaah dari perkemahan menuju ke jamarot pulang balik Sebagian lagi bahkan ada yang melakukan prosesi ifadah di tengah-tengah masa tinggal di Mina tersebut Kemudian yang ketiga masa tinggal jamaah di Mina cukup lama yaitu selama 4 hari Nah kondisi inilah yang kemudian mengharuskan kita untuk memberikan persiapan atau menyiapkan persiapan yang lebih Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan sehingga ketika ada permasalahan kita bisa segera menyelesaikan atau kita bisa melakukan langkah-langkah penyelesaian itu Ada imbauan khusus tidak mungkin untuk jamaah Lansia dan juga Risti ya Pak mengingat kondisi yang begitu? Ya imbauan kami dari PPIH Arab Saudi tentu ini dikhususkan kepada jamaah Risti dan Lansia Sekiranya tidak mampu untuk melakukan perjalanan jauh Sebaiknya untuk lontar jumrah tanggal 11, 12 dan 13 itu diwakilkan saja kepada pembimbing ibadah Atau kepada ketua rombongan atau kepada saudara yang masih memungkinkan atau dari sisi umurnya masih muda Ini untuk menghindari terjadinya kondisi yang lebih apa namanya kondisi yang tidak diinginkan terhadap jamaah Oleh karenanya sekali lagi kami berharap kepada jamaah haji khususnya yang Lansia pada saat prosesi lontar jumrah sebaiknya diwakilkan saja Dan itu boleh ya Pak ya? Boleh secara aturan secara hukum agama itu diperbolehkan untuk mewakilkan lontar jumrah pada tanggal 11, 12 dan 13 itu yang pertama Kemudian yang kedua ketika berada di perkemahan minah untuk mengurangi aktivitas selain ibadah Artinya lebih baik berdiam diri di tenda sehingga energi yang dikeluarkan itu tidak terlalu banyak Terlebih kondisi pada saat armusnya nanti cuacanya cukup panas sehingga kami sangat menyarankan kepada jamaah untuk tetap berada di dalam tenda Ya baik Pak 30 Juli seluruh petugas diberangkatkan gitu ya Pak Imbawan nih Pak untuk seluruh petugas agar nanti bisa maksimal memberikan pelayanan ke jamaah Pak Ya yang pertama tentu kami meminta kepada petugas untuk mempersiapkan diri secara fisik dan secara mental Kami sudah melakukan koordinasi dengan tim kesehatan bagaimana agar petugas ini dibekali apa namanya apakah itu vitamin atau obat lainnya Sehingga karena nantinya dia akan bertugas secara ekstra Kenapa dikatakan ekstra karena waktunya juga cukup lama 24 jam kemudian masa tugasnya itu berada di tengah-tengah lapangan Yang praktis tidak ada apa namanya pos khusus Kalau selama ini kan ketika petugas selesai melakukan acara penyambutan kedatangan dan penempatan Selanjutnya kembali ke pos dan pos itu kan berada di dalam hotel Sementara nanti pada saat di Armina itu kan lokasi pekerjaan itu di tengah-tengah lapangan Sangat berbeda ya Pak Sangat berbeda Kemudian yang selanjutnya kenali wilayah Armina sebelum tanggal 9 Zulhijjah Kenapa? Karena ini untuk memudahkan evakuasi atau pengantaran jamaah Manakala ada jamaah yang tersesat Jangan sampai petugas menemukan jamaah tapi petugas itu tidak tahu jamaah itu akan dikemanakan Sehingga pada jeda waktu antara tanggal 31 sampai tanggal 7 Agustus yang akan datang Agar dipergunakan semaksimal mungkin untuk melakukan survei lokasi Memahami lokasi tempat tugas sehingga pada saat bertugas kita sudah memiliki pemahaman yang cukup Jadi petugas harus memahami lokasi dan tentunya harus sehat Begitu ya Pak ya fisiknya harus siap agar bisa membantu jamaah tentunya Baik terima kasih Pak Ahmad Jauhari Pendengar dan pemirsa RRI Net Itu tadi dialog kita bersama Kepala Daerah Kerja Madina Bapak Ahmad Jauhari Saya Indra Widias Tuti mewakili tim kerabat kerja yang bertugas Mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya